Ini teman, wow Ada istana yang begitu sangat besar guys Ada istana yang memiliki banyak pintu Bedu warna biru, bedu warna merah Mantul, mantul Kita coba cek teman Apakah ada hewan di dua pintu bedu warna merah ini yang kebar nih guys Ayo, kita coba buka teman-temanku Dalam hitungan ketiga ya guys Satu, dua, tiga Ada anakan ayam teman Lihat sih Kira-kira ini anakan ayam jenis apa ya temanku Hmm, kakak curiga Ini adalah anakan ayam jenis ayam kate teman Nampaknya dia Begit tubuhnya sangat mungil sekali teman-teman Berbulu berwarna coklat Mantul, nanti kakak ambil dan kakak kasih makan Kalau sudah beradaan lumayan teman Hmm, biarkan dulu dia bermain-main disini teman Soalnya kakak lupa Gak mau makanan untuk seekor anakan ayam ini teman Nampaknya dia bikin sangat jinak sekali tuh guys Malah menggigit tangan kakak teman-teman Nampaknya dia bergit sangat kelaparan ya Oke, kita biarkan dulu teman Lebih baik kita lanjutkan lagi ya Untuk membuka pintu yang berwarna merah ini temanku Ayo, apakah kalian sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini? Hmm, dalam hitungan ketiga nih guys Satu, dua, tiga Wow, ada indukannya teman-tiga man Wow, ada indukannya teman-tiga man Lihat tuh ini Ada seekor ayam kate Wow, lihat temanku Dia memiliki tubuh yang sangat ngungil sekali ya Karena ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman-tiga man Yang sangat cocok untuk kita rawat Dia memiliki warna tubuh berwarna emas Merah dan juga ekornya berwarna hitam Mantul-mantul Sangat cocok sekali ya Ayam kate ini untuk kita pelihara temanku Ayo, nanti kakak ambil dan kakak rawat Dengan baik-baik kalau sudah di rumah nih guys Mantul-mantul sekali ya Baik sekali anak ayam kate ini teman-teman Apa kalian ada yang mau? Nanti kalau kalian mau, tunggu sekali ya Nanti kakak sini guys, yuk Kita meluncur lagi teman Karena masyarakat itu berwarna biru Di sini yang belum kakak bongkar nih guys Tuh, lihat teman Di dalamnya tidak ada warna apapun Sama seperti video yang pertama ya Di dalamnya begitu sangat jong sekali teman Oke, nanti kakak lanjutkan lagi Untuk berbentulannya teman Kita coba lihat tetapi ya Kira-kira sebelah mana teman Ternyata sudah habis nih guys Kita lanjutkan lagi untuk berbentulannya guys Kakak mau lanjut ke sebelah sini lagi teman-teman Tuh, sebelah sini kakak menemukan Sebuah wario yang sangat besar sekali Coba kita lihat Lihat Di sebelah sini kakak menemukan Seekor ikan yang sangat mahal sekali teman-teman Ini namanya seekor ikan lohan Eh, bukan ikan lohan guys Gak kesalah Ngomong nih Maafkan kakak ya Ini namanya seekor ikan oscar Berwarna black Ikan oscar ini Dia sangat mahal sekali guys Di pasarannya teman-teman Dan ini karena apa? Coba guys Ikan ada yang kecil teman-teman Hmm, nampaknya itu seekor ikan betuk Kalau di tempat kakak sih sering disebutnya ikan betrik teman-teman Hmm, dan ini yang berwarna kuning adalah seekor ikan redepil Salah satu ikan yang sangat cantik teman-teman Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat cantik Tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator Atau seekor ikan infantif Yang suka memakan anakan ikan Hmm, sangat mengerikan sekali ya Wih, lihat Hmm, ternyata disini kakak menemukan seekor ikan sapu-sapu Wih nih, mantul sekali Ikan sapu-sapu ini sedikit agak berbeda nih Dari ikan yang lainnya teman-teman Hmm, soalnya ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala teman-teman Tuh, coba kita lihat mulutnya ya Hmm, tuh Lihat guys, dia memiliki mulut di bagian bawah kepala ya Wih nih, sangat unik sekali Oke lah, kita cempungin lagi ya Hmm, tuh dia berenang-berenang lagi di dalam akuahim teman-teman Haha, mantul sekali ya guys Oke lah teman-teman Oke, kita lanjutkan lagi yuk Ke sebelah sini Let's go Wow, ada pintu yang berwarna hijau teman Kira-kira emang apa lagi yang ketemukan ya di pintu berwarna hijau ini Hmm, ayo Kita satu Dua, tiga Tuh, tuh, tuh Ada hewan teman Hmm, oke Kita pancing pakai makanan rumputan ya Hehehe, kakak sudah siapin makan rumputan yang sangat banyak teman Ayo, kita pancing Apakah hewan itu mau keluar temanku? Hei, ayo sini kau sayang Lihat tuh guys Nampaknya hewan di dalam sangat malu-malu sekali teman-teman Ayo, kita coba takat pakai tangan ya Hmm, mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan kakak teman Kita coba lihat tuh Hewan berwarna putih yang sangat cantik Ayo, kita tangga pep 우리, kakak dapet tinggal Sah, ternyata ini adalah seekor hewan berbulu Wah ini tahu temanku namanya Adalah seekor marmut Weh, sini kau sayangkan Lihat tuh guys Nampaknya marmut ini sangat teman-teman Sekali, teman-teman. Ayo, kita akan simakkan apakah dia mau, guys. Wadidaw. Nampaknya dia tidak mau, teman-teman. Karena malu ada kakak di sini, ya. Lebih baik kita taruh saja. Rumputannya di sini, temanku. Hmm, mantul-mantul sekali. Yuk, tanya kita lihat sebuah kanaki, ya. Kalian jangan kemana-mana, temanku. Karena masih ada banyak perangkap yang belum kakak bukari ini, ya. Tuh, ada pintu yang berwarna merah. Kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini, teman? Sangat suar sekali buka pintunya, nih, guys. Kakak harus sedikit berusaha. Hmm, lihat, teman, pintunya sangat suar sekali terbuka, nih, temanku. Wadidaw. Yuk, kita coba buka, lihat di dalam. Wow. Guys, di dalam ternyata tidak ada warna apapun, alias teman-teman. Hari ini kakak sangat tidak berlentung sekali, nih, guys. Oke, tapi tidak apa-apa, ya. Karena masih ada banyak pintu yang belum kakak buka di sini, teman. Oke, kita coba lihat di sini, guys. Wow. Ada perangkap yang terbuat dari kerucut. Hmm, mantul-mantul sekali, teman. Maksud kakak, perangkap yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut, ya. Ayo, kita coba buka hewan apa di dalamnya. Satu, dua, tiga. Wow. Guys, di dalamnya cuma ada ini, teman-teman. Apa namanya, guys? Ada bola-bola berwarna-warni saja, teman. Wih, ini berwarna biru, berwarna pink, hijau, dan juga berwarna apa, ini? Berwarna ungu. Mantul. Oke, nanti kita ambil buat adik kakak di rumah, ya, teman. Hmm, cocok sekali, nih, guys. Yo, 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 yo. Lihat, tuh, guys. Wadidaw. Sekarang kakak sedang berada dalam peternakan, teman. Wih, ini. Terdapat aquarium dan juga terdapat rumah-rumah berwarna-warni, nih, guys. Wadidaw. Kakak makin penasaran saja, nih, guys. Kira-kira di rumah berwarna-warni ini kakak akan melakukan apa, nih, guys? Ada yang berwarna pink, berwarna hijau, dan juga ada yang berwarna biru, temanku. Wih, ini. Kira-kira, apa, ya, yang kakak temukan di dalamnya, teman? Hmm, tuh, 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 tuh. Guys, guys, lihat, teman. Wow, di dalamnya terdapat pintu yang bergerak-gerak, nih, guys. Nampaknya hewan di dalam sedang berusaha muka luar. Ayo, lebih baik kita selamatin, ya. Kita bongkar dulu. Ada batu yang menghalangi pintu ini, teman. Hmm, oke, kita langsung bongkar saja. Satu, dua, tiga. Wow, lihat, tuh, guys. Di dalamnya terdapat hewan apa, ini, temanku? Hmm, hewan bel kaki dua dan juga miliki paruh. Wow, kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, teman? Ternyata ini namanya adalah seekor burung puyuh. Wih, di. Seekor burung petelur. Dia juga adalah burung yang sangat aneh, teman. Hmm, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, ya. Wadidaw, mantul-mantul, hehehe. Tapi seekor burung puyuh ini sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara, teman. Soalnya dia bisa betelur dan turunnya itu boleh kita jualan. Kita pasak, wadidaw. Oke, biarkan dulu dia bermain-main di sini, ya. Nanti kita ambil, teman-teman, dan kita rawat di rumah. Hmm, apakah lagi ada lagi seekor burung puyuh, ya? Wow, nampaknya tidak ada di dalam bisan api warna biru ini, temanku. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi di sebelah sini, ya, guys. Kita akan meluncur lagi di sebelah sini, teman. Tuh, ternyata di sini masih ada, guys. Hmm, berangkat berbentuk kerucu, teman-teman. Tapi berbeda warna, ya. Ini berwarna biru. Apalagi warna di dalamnya. Hmm, mari kita lanjutkan buka. Satu, dua, tiga. Wih, nih, guys. Ada seekor burung puyuh lagi, teman. Nampaknya seekor burung puyuh ini terpisah dari kawanan yang tadi kakak timu, kan, nih, guys. Wadidaw, mantul-mantul sekali, ya. Lihat, teman. Dia begitu sangat imut, sekali. Memiliki bulu yang begitu sangat lebat, nih, guys. Mantul-mantul. Lihat, tuh, guys. Dia malah bermain-main di sini, teman. Tapi gapapaya. Nanti kita ambil dan kita rawat, teman. Wih, guys. Seekor burung puyuh main-main bukan akuarium, teman-temanku. Lihat, tuh. Wadidaw. Aquariumnya terdapat macam sekali ikan. Kira-kira ikan apa saja yang berada dalam di sini, teman. Lihat. Ini hewan apa, teman? Berwarna hitam. Ayo. Lebih baik kita coba cek terlebih dahulu, teman. Ini adalah seekor ikan sapu-sapu. Kita coba tangkap lagi tangan kosong, ya. Apakah kakak bisa, teman? Satu, dua, tiga. Pui, nih. Kakak dapat, teman. Lihat, ya. Ikan sapu-sapu ini diambil warna hitam. Dan juga memiliki mulut di beban kepala, nih, guys. Ikan yang begitu sangat unik. Ayo. Kita masukin ke dalam wadah terlebih dahulu, teman. Nanti kakak pindahin ke dalam kolam lebih besar, ya. Kita coba tangkap lagi ikan-ikan yang berada di sini, teman. Wow. Kakak dapat seekor anakan ikan redepil. Mantul-mantul sekali. Kira-kira ada beberapa ikan-akan redepil, ya. Tangkap lagi. Wow. Kakak dapat lagi, teman-teman. Ayo, ayo. Kakak lupa gak bawa seser, nih, guys. Nanti kakak ambil, ya. Biar lebih gampang untuk menangkap ikannya, teman. Kita coba dulu pakai tangan kosong, nih, guys. Ternyata ikan yang lainnya dia begitu sangat agresif sekali, teman. Wuh, dulu-dulu. Nanti kakak balik lagi ke sini, ya. Dan kakak mau mengambil lagi seser, ya, teman. Lebih baik kita lanjutkan lagi, ya. Mencari-cari hewan yang berada dalam perternakan. Ada sebuah kerucut berwarna pink. Kayaknya di sini ada seekor hewan, teman-teman. Pertaya sama kakak, teman-teman. Yuk, kita bongkar dulu, teman-teman. Kita sulap dulu, ya. Supaya di dalam ada seekor hewan, teman-teman. Hmm, bim, salam, bim. Wadidaw. Ternyata betul, guys. Hmm, di dalam ada seekor hewan. Hmm, ternyata kakak sekarang mendapatkan seekor ayam kate. Widih, ayam kate jantan. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali. Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Mantul sekali, guys. Hmm, oke, teman-teman. Kita ambil aja, ya. Hmm, lumayan, nih. Buat dipelihara lagi di rumah kakak, guys. Widih, hmm, kita jadikan hewan pembangun, eh, pembangun apa? Pembangun manusia, teman-teman. Widih, okelah. Kita tangkap aja, guys. Kita mau pelihara seekor hewan ini, teman-teman. Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Hmm, di sebelah sini ada sebuah rumah berwarna biru, guys. Kita coba bongkar lagi, ya. Coba kita lihat. Hmm, nampaknya di sebelah sini tidak ada seekor hewan apapun, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, ya. Hmm, kayaknya di sebelah sini ada seekor hewannya, teman-teman. Percaya sama kakak, ya. Oke lah, kita coba bongkar bersama-sama, ya. Satu, dua, tiga. Tuh, 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 tuh. Lihat, teman-teman. Keluar seekor hewan apa ini? Hmm, apakah kalian ada yang tahu ini seekor hewan apa? Hmm, kalau kakak sih tahu, guys. Ini namanya seekor burung puyuh. Hmm, burung ini terkenal dengan sebuah telurnya, guys. Soalnya hewan ini suka bertelur dengan banyak. Widih, dan telurnya suka dipercual belikan di pacaran, guys. Hmm, rasa telurnya sangat mantul sekali, guys. Untuk dimakan.